Terima kasih Anda masih bersama, suguhan sepinjuk berita. Pemirsa stok material surat tanda nomor kendaraan atau STNK di Samsat Satlantas Polres Madiun Kota mengalami keterlambatan. Proses penerbitan sementara waktu diganti dengan pemberian cap stempel pada SKPD atau notis pajak. Kekosongan material surat tanda nomor kendaraan atau STNK di Samsat Satlantas Polres Madiun Kota terjadi sejak tanggal 11 Mei 2022. Sementara waktu diganti dengan pemberian cap stempel pada SKPD notis pajak. Pemberlakuan spesimen STNK sementara berlaku sejak 13 Mei lalu. Kanit Registrasi dan Identifikasi atau Regiden Satlantas Polres Madiun Ibda Darwoyo mengatakan, wajib pajak tidak perlu khawatir karena spesimen STNK sementara fungsinya sama seperti STNK asli. Ia memperkirakan keterlambatan itu terjadi selama 1 hingga 2 bulan ke depan. Namun demikian, ketika stok material sudah ada, pihaknya akan kembali menginformasikan kepada masyarakat. Kita tindakan lanjutkan terkait dengan keterlambatan material STNK. Kita sudah umumkan di Medsos, bahkan kita sudah sampaikan kepada Bapak Binkam Timas untuk disosialisakan kepada masyarakat. Bahwa bahwasannya dalam hal pengurusan STNK, nanti kita terbentuk spesimen dengan stempel. Terus yang stempel itu, nanti apabila STNK sudah ready, stop, kita akan umumkan kembali. Dengan masyarakat yang sudah memiliki STNK dengan spesimen stempel tadi, bisa ditukar dengan STNK asli. Hingga saat ini setidaknya sudah ada sekitar 150 pengajuan alias yang diberikan spesimen STNK sementara. Jika material STNK sudah tersedia, masyarakat nantinya bisa menukarkan dengan STNK asli kepada petugas dengan menunjukkan spesimen berstempelnya tersebut.